selamat menikmati oke kali ini kita ganti busing shock L300 ini yang sudah kita pasang yang baru ini bus yang lama kanan dan kiri ini bus yang lama kanan dan kiri ini dia busing yang baru menambahkannya seperti ini pemasangan cukup mudah melepas busing yang lama lalu kita masukkan yang baru selamat menikmati 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 selamat menikmati